hari ini. Jumat 22 Januari 2021 waktu Timur Amerika Serikat dan Sabtu 23 Januari 2021 waktu Indonesia Barat. Ada pun acara kita, acara Imam Virtual Learning Center dalam kesempatan hari ini. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh guru kita yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Baik yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Ustaz Fadlan, Karamatan. Ahlan wasalan Ustaz. Ya Perkenalkan nama saya. Nama lengkap saya Fero Iskandar, tapi dipanggil oleh teman-teman di sini Abu Aman. Anak kami yang nomor tiga dipanggil Aman. Nama lengkapnya Rahim Iskandar. Ustaz sehat? Alhamdulillah. 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 Ustaz, sebelum acara kita mulai, mari sama-sama kita dengarkan nantunan Kalamullah yang insya Allah akan dibacakan oleh kori kita yang sudah tidak asing lagi di Washington DC area, yaitu Brother Yassin yang akan membacakan surat An-Nahal ayat 125 sampai 26. Kepada Ustaz Yassin, kami persilahkan. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya Dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk Dan jika kamu membalas Maka balaslah dengan balasan yang sama Dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu Tetapi jika kamu bersabar Sesungguhnya itulah yang lebih baik Bagi orang yang sabar Sadaqallahul Adhim Maha benar Allah dengan segala firmannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ustaz Yassin Semoga apa yang sudah antum bacakan Dan kami dengarkan semoga mendapat syafaat Dari Allah SWT InsyaAllah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Marilah kita buka kegiatan Imam Virtual Learning Center Pada kesempatan hari ini Dengan sama bersama membaca suratul Fatiha Al-Fatiha Al-Fatiha Uti billahi wa shaytau raja Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ya kanabudu wa ya kansta'imidin Al-siratul mustafim Siratul ladina anna amta alayhim Baila al-muhtubi alayhim Walatul Amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi Arsala rasulahu bilhuda Wa dinil haq Liyujhirahu ala dini kulli Walau karihal musrikun Ashadu an la ilaha illallah Wihdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammad Dan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim Wa barik ala habibina Wasafi'ina Wa maulana muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wa mantabi'ahum bi'ahsadin Ila yawmidin Amabad Fujisukur maylah kita panyatkan ke hadiat ilahi rabbi Dengan berkah Dan indah ya Allah Alhamdulillah Sampai saat ini Kita masih diberikan kekecehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga dapat Bertemu atau bermuhajid Berkatapukan dengan guru kita Ustaz Fadlan Gadamatan Sebelum Lebih jauh saya Beritahukan siapa beliau Alangkah baiknya Ustaz Kami perkenalkan sedikit Apa itu imam Ustaz Imam Kepanjangannya adalah Indonesian Muslim Association in America Dicetuskan oleh Para founding father Imam Tepatnya pada 21 Desember 1993 Dan resmi terdaftar sebagai Organisasi non-profit Pada tahun 1995 Alhamdulillah Sejak 2014 Pemerintah kita Di bawah Presiden Bambang Susilo Yudhoyono Telah menghibahkan Satu masjid Yang sangat indah Yang terletak Di 9100 Georgia Avenue Silver Spring Maryland Sampai saat ini Sesuai dengan catatan Yang tidak resmi Ada sekitar 1500 sampai 2000 Jamaah imam Yang berdoa misi Di sekitar District of Columbia Maryland Dan Virginia Alhamdulillah Alhamdulillah Sedikit Beliau sudah Beliau sudah belajar Islam Dan ayah beliau Adalah seorang guru SD Dan juga seorang guru mengaji Dan beliau Mendirikan Yayasan Al-Fatih Kapah Nusantara Sampai saat ini Alhamdulillah Hadirat yang mengiakan Allah Sebelum kami lanjut Atau sebelum Ustaz Garamatan Memberikan Tausianya Ataupun Kajiannya pada Kesempatan hari ini Kami ingatkan kepada Seluruh hadirin Yang mendengarkan Mohon Dapat Menut Speaker Anda sekalian Agar Kajian Yang akan diberikan oleh Ustaz Fadlan Garamatan Ya dapat Kita dengarkan Dengan sebaik-baiknya Kepada Al-Ustaz Fadlan Garamatan Kami persilahkan Ustaz Tentunya Sedikit Terita Pengalaman Ustaz Ya selama berdakwah Di Irian Atau Papua Tafadlan Masukur Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa'alaikum Innalhamdalillah Nahmaduhu Anasta'inuhu Anasta'gafirahu Fa na'uzu billahi Min sururi anfusina Wa min syaiti Amalina May akhidillahu Falamudillala Wa may yudalil Falahadiyala Ashadu An la ilaha Illallah Wa khadahu La sharika La Wa ashadu Anna Muhammadan Abduhu Wa rasul Allahumma Salli Wasallim Mubarika La sayyidina Wa maulana Muhammad Wa ala alihi Wa asabihi Wa man tabi akhum Tidak ada kalimat Yang paling sempurna Kecuali rasa syukur Yang menjadi Bagian dari jiwa Kita memuji Allah Oleh karena Di pada malam hari ini Keluarga besar Majelis imam Yang ada di Amerika Serikat Yang sedang bermalam Sabtu Dan saya Fadlan dari Indonesia Barat Dari tanah air Indonesia Di hari Sabtu pagi Sebuah nikmat Yang dipadukan oleh Allah Melalui virtual Dan pantas Dan patut Kita mengatakan Alhamdulillah Rupiah Alamin Salam Terin salawat Kepada Kekasih Allah Rasul Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam Keluargahnya Sahabatnya Tabi'in Tabi'in Dan pada akhirnya Kepada kita semua Yang Hidup di akhir jaman Untuk melanjutkan Da'wah dari Rasul Dengan satu harapan Satu visi Misi besar Biarlah kebahagiaan Dan keselamatan Hanya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga wilayah yang berbeda Tempat yang berlainan Waktu yang berbeda Tidak menjadi surut Dan menghalangi kita Untuk Terus melakukan Pekerjaan Dan perkara da'wah Yang sudah Dijadikan keteladanan Dari Rasul Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Di tengah-tengah kehidupan kita Saya sebelum Melayu menyampaikan Terima kasih dan penghargaan Yang setinggi-tingginya Kepada Pengurus Dan keluarga besar Imam Amerika Serikat Yang pada Awal 2001 Mempersilahkan saya Untuk bersilaturahmi Melalui virtual ini Dimana saya baca temanya Selendang da'wah Maka pada pagi hari ini Kepada saudara-saudaraku Yang ada di Amerika Saya boleh katakan bahwa Da'wah itu Adalah pekerjaan yang paling bergensi Dari seluruh pekerjaan Di atas muka bumi Karena Itu adalah pekerjaan Dari Allah Yang dibawa oleh Para nabi dan rasul Yang diwujudkan dengan Etika keteladanan Karakter yang mulia Oleh Rasul Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan hasilnya hari ini Kalau kita perhatikan Dari seluruh agama-agama Di dunia Islam 1,8 Milyar penduduk bumi Jika agama-agama lain Di atas muka bumi Di pecah-pecahkan Maka Islam yang memimpin Jumlah Yang ada Di seluruh dunia Tetapi Bukan itu menjadi ukuran Bagi kita Bagaimana adalah Islam memainkan peranan Da'wah Setiap umat Yang ada di Amerika Bahwa Fadlan ini Pertama orang Irian Kebetulan Kena sabun Dengan sampo Sehingga sedikit terang Rambutnya keriting Alhamdulillah Saya belajar Ke Makassar Dari Makassar lah Saya kembali ke Kirian Mengabdikan diri Dengan Julukan PNS Pegawai Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dengan Pekerjaan ini Saya merasa Jauh lebih Enjoy Jauh lebih Terjaga Sehingga Saya melakukan Aktifitas da'wah Di Khususnya Di Irian Jaya Bagi saya adalah Sebuah nikmat Yang Tiada tarah Tiada bandingnya Dengan nikmat-nikmat Lain Kecuali dengan da'wah Mengapa Saya memilih Menjadi Seorang da'i Yang pertama adalah Sedara-sedara kita Yang ada di Irian Jaya Pada umumnya Sebenarnya Dari cerita Historis Perjalanan Agama-agama Yang ada di Irian Sebenarnya Irian ini Menjadi Agama Daerah agama Islam pertama Dibanding Dengan agama-agama lain Dimana Abad 12 Sultan Sultan Malikul Soleh dari Pasai Mengutus Dainya Melakukan Perjalanan Da'wah Sampai ke Fakfak Bertemu Dengan Kepala suku Yang bernama Kris-Kris Dan Mengislamkan Sesudah itu Mereka Mengajarkan Al-Quran Kepada Kepala suku Ini Dan Alhamdulillah Dari Waktu ke Waktu Da'wah itu Hidup Sehingga Menghasilkan 12 Kerajaan Islam Dimana Tidak Dikenal Dengan Nama Irian Jaya Juga Tidak Ada Nama Papua Tapi Pada Masa Lalu Dikenal Dengan Nama Nu War Nu Itu Cahaya War Itu Menyimpan Rahasia Dan Itulah Nama Irian Pertama Yang Ada Dalam Sejarah Nusantara Yang Telah Dilupakan Oleh Sedara-sedara Dan Kita Semua Tentu Dengan Nama Nuar Ini Meyakinkan Diri Kepada Saya Bahwa Tidak Ada Cara Lain Untuk Membangun Peradaban Buat Saudara Famili Keluarga Yang Ada Di Nuar Kecuali Da'wah Kita Tadi Seh Yashir Sudah Membacakan Surat 16 Ayat 125 Ayat Penyegaran Yang Mendorong Kita Ayat Motivasi Yang Memberi Semangat Kepada Kita Bahwa Da'wah Itu Kewajiban Tapi Kewajiban Yang Harus Dilakukan Dengan Cara Yang Ahsan Bijaksana Cara Yang Dibawa Dengan Penuh Hikmah Cara Yang Dilakukan Dengan Arif Agar Da'wah Itu Bisa Ketemu Sampai Kepada Orang Yang Tadi Tidak Suka Menjadi Suka Yang Benci Jadi Senang Yang Jauh Menjadi Dekat Oleh Karena Kalimat Sebuah kalimat Yang ditawarkan oleh Allah Kepada Penduduk Bumi Agar Sebanyak-banyaknya Mengantar Manusia Untuk Mengenal Allah Mengenal Rasulullah Mengenal Al-Quran Mengenal Hidup Di Alam Semesta Mengenal Akan Kembali Kepada Allah Kalimat Seruh Ini Artinya Mengajak Membimbing Membantu Mengajarkan Mengarahkan Sehingga Agama Agama Ini Akan Difahami Oleh Semua Orang Karena Yang Membawanya Yang Menebarkannya Mengambil Menjadi Nilai Cahaya Akan Kita bisa Lihat Dalam Surat Al-Fusilat Dijelaskan Oleh Allah Pendakwa Dai Itu Cahaya Dai Itu Bukan Hakim Dai Itu Bukan Penentuan Kesalahan Seseorang Tapi Dia Hadir Untuk Merubah Keadaan Yang Keliru Yang Salah Yang hilaf Itu Menjadi Energi Datanya Hidayah Dari Allah Alhamdulillah Saya Awal Pertama Berdakwa Adalah Berdialog Dengan Seorang Pendeta Yang Bernama Alphonse Saya Datang Ke rumahnya Saya Pertama Datang Ke Kantornya Dia Tidak Mau Menderima Saya Ketemu Di Acara Acara Juga Tidak Mau Bertemu Dan Tidak Mau Bicara Dengan Saya Tapi Saya Mengambil Jalan Tengah Supaya Saya Bisa Ketemu Saya Datang Ke Rumah Beliau Selesai Sholat Subuh Saya Datang Ketika Saya Sudah Jalan Kaki Dari Masjid Ke Rumah Beliau Jaraknya Kurang Lebih 200 Meter Saya Lihat Beliau Sudah Lari Pali Depan Halaman Rumah Supaya Saya Bisa Ketemu Dan Berjumpa Dengan Beliau Saya Tunduk Kepala Untuk Mempercepat Langkah Kaki Saya Ketika Saya Mempercepat Langkah Beliau Melihat Saya Langsung Masuk Ke Dalam Rumah Dan Pintu Rumah Dia Tutup Ketika Saya Timur Di Pintu Rumah Di Halaman Rumah Saya Lihat Tidak Ada Orang Tapi Saya Mulai Pagi Yang Keluar Dari Dalam Adalah Istri Beliau Pagi Ada Apa Ibu Saya Mau Berjumpa Dengan Abang Pendeta Alfon Istrinya Langsung Menjawab Mohon Maaf Bapak Pendeta Tidak Ada Di Rumah Dalam Hati Saya Baru Orang Yang Tadi Pagi Dari Mas Itu Siapa Sebenarnya Saya Pulang Besok Hari Saya Datang Lagi Ke Rumah Itu Selamat Pagi Yang Keluar Dari Dalam Adalah Anak Beliau Mohon Maaf Bapak Tidak Ada Di Rumah Saya Pulang Hari Ketiga Saya Datang Lagi Selamat Pagi Anak Berikut Dari Abang Pendeta Alfon Keluar Mengatakan Mohon Maaf Bapak Tidak Ada Di Rumah Saya Pulang Hari Keempat Saya Datang Lagi Selamat Pagi Yang Keluar Adalah Istri Pendeta Mohon Maaf Bapak Tidak Ada Di Rumah Saya Pulang Besok Hari Selamat Pagi Yang Keluar Istri Beliau Dan Terus Mengatakan Kepada Saya Mohon Maaf Bapak Pendeta Tidak Ada Di Rumah Sampai Satu Bulan Penuh Tiap Pagi Saya Mengetuk Pintu Rumah Itu Tidak Ketemu Dengan Pendeta Alfon Kecuali Mendapatkan Jawaban Dari Istri Dan Anaknya Sini Berganti Bahwa Beliau Tidak Ada Di Rumah Bulan Kedua Hari Pertama Saya Datang Lagi Selamat Pagi Istrinya Keluar Mengatakan Tidak Ada Di Rumah Saya Pulang Hari Kedua Bulan Kedua Saya Datang Lagi Selamat Pagi Anaknya Keluar Mengatakan Tidak Ada Di Rumah Saya Pulang Hari Ketiga Bulan Kedua Saya Datang Lagi Selamat Pagi Anak Berikut Dari Pendeta Keluar Mengatakan Tidak Ada Di Rumah Saya pulang hari keempat, bulan kedua saya datang lagi. Selamat pagi. Istrinya keluar mengatakan tidak ada di rumah. Hari kelima, bulan kedua saya datang lagi. Selamat pagi. Istrinya terus mengatakan tidak ada di rumah. Sampai hari kelima belas, bulan kedua, saya belum tiba di rumah itu. Istrinya dan anak pendeta sudah menunggu saya di depan rumah. Begitu saya menyapa selamat pagi, mereka mengancam saya. Anda ini tidak bosan tiap pagi datang ke rumah ini, saya akan akan rumah ini menjadi pekerjaan Anda. Saya pulang. Besok pagi hari keempat, bulan kedua tetap saja saya datang ke rumah itu. Selamat pagi. Istrinya keluar maki-maki saya, kau lagi yang datang ke sini. Sampai dua bulan penuh tiap pagi saya mengetuk pintu rumah itu, tidak ketemu pendeta Alfon, kecuali mendapatkan jawaban dari istri dan anaknya Sili berganti bahwa beliau tidak ada di rumah. Bulan ketiga hari pertama, saya datang lagi ke rumah itu. Selamat pagi. Istrinya keluar mengatakan tidak ada di rumah. Saya pulang hari kedua, bulan ketiga saya datang lagi. Selamat pagi. Anak yang kedua keluar mengatakan tidak ada di rumah. Tapi Subhanallah, begitu di hari ketiga, bulan ketiga saya datang, saya menyapa selamat pagi. Anak tertuanya mengatakan pagi, Pak Fadlan, mohon maaf. Bapak pendeta tadi malam jatuh sakit, kecapaian sehingga kami bawa ke rumah sakit. Saya langsung memuji Allah dalam hati saya. Alhamdulillahirrabi'alaibih. Saya tidak pulang, tapi saya melanjutkan perjalanan dari rumah pendeta ke rumah sakit untuk mencari tahu keadaan yang sebenarnya. Setiba saya di rumah sakit, saya tanya di bagian informasi. Mereka membenarkan beliau masuk rumah sakit dan ada di kamar nomor 48. Saya juga tidak langsung ke kamar itu. Saya keluar, ada penjual buah-buahan di luar sana. Karena saya beli, dibungkus jadi parsel, lalu saya bawa menuju kamar nomor 48. Setiba saya di rumah sakit, depan kamar rumah sakit itu, saya mengetuk pintu kamar itu dari luar. Selamat pagi. Istri pendeta langsung menjawab dari dalam kamar. Pagi, silakan masuk. Rupanya dia tidak tahu kalau itu adalah Fadlan. Saya buka pintu pelan-pelan. Saya angkat parsel tinggi-tinggi dan saya tutup wajah saya supaya dia tidak kenal saya. Lalu saya berjalan. Begitu saya mulai lihat kaki dari istri beliau, saya turunkan parsel dan saya bilang, Selamat pagi Bunda. Saya dapat kabar abang jatuh sakit, sehingga saya beli buah-buahan. Nanti kalau beliau bangun tidur, sampaikan salam hormat bahwa, tadi Fadlan dari sini bawa oleh-oleh buah-buahan. Subhanallah. Begitu saya dialog dengan istrinya, pendeta Alfon dari tempat tidur langsung mengatakan, Pagi Pak Fadlan. Ketika dia menyapa saya pagi Pak Fadlan, saya tinggalkan istrinya merapat ke tempat tidur, salaman, dan saya mengatakan, Alhamdulillahirrahmanirrahim abang pendeta, hari ini sungguh sangat luar biasa. Saya dapat rahmat dari Allah SWT. Karena saya sudah cari abang dua bulan, tiga hari. Sebenarnya abang ini tidak sakit. Tapi abang hari-hari mendidik istri dan anak yang menjadi keluarga inti untuk berbohong. Itu menjadi penyakit supaya saya berjumpa di rumah sakit ini. Nanti kalau sembuh, abang jangan mengulangi perbuatan ini lagi. Dan subhanallah, saya pulang, lima hari kemudian beliau sembuh, sehat dan pulang ke rumah. Hari keenam, saya menjadi tamu pertama di rumahnya. Selamat pagi. Beliau bersama istri dan tujuh anak membuka pintu dan mempersilahkan saya masuk ke dalam rumah. Di saat itulah saya mulai dengan kalimat dakwah saya dengan tema Indahnya Islam bagi penduduk alam semesta. Mulai dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang, saya pamit pulang. Pendeta Alfon mengantar saya sampai depan pintu pagar. Beliau mengatakan, Pak Fadlan, usahakan besok datang lebih pagi lagi. Dan subhanallah, besok pagi saya datang dari jam 7.30. Saya berdakwah sampai duhur. Loh sholat duhur selesai, saya lanjutkan dakwah di rumah itu sampai asar. Bapak, Ibu, Tuan dan Puan yang dirahmati oleh Allah, pekerjaan seperti ini saya lakukan 5 hari berturut-turut. Dan subhanallah, menjelang waktu asar di hari kelima, pendeta Alfon bersama istri dan tujuh anak menyatakan sikap, mengucapkan 2 kalimat sahadat. Dan di saat itulah saya bimbing mereka dengan kalimat, ikuti kata-kata saya, Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah. Alhamdulillah, Fadlan ada sedikit tabungan, sewa rumah yang sedikit besar, pindahkan keluarga ini ke rumah itu, dan disitulah saya mulai menonton mereka baca Quran, menonton mereka sholat 5 waktu, nama Alfon saya ganti dengan nama Abu Sofyan. Begitu hari Kamis, Abu Sofyan dengan anak laki-lakinya sudah mulai sholat jumat di masjid, sudah mulai sholat asar, maghrib, isa, subuh. Dari konsekuensi dakwah ini, akhirnya Fadlan dicari, ditahan, tanpa proses di api, langsung disuruh nginap di penjara selama 3 bulan. Alhamdulillah. Setelah keluar, saya bilang sama teman-teman, kita harus melanjutkan pekerjaan ini. kami bergeser dari kota ke kampung jaraknya kurang lebih 60 km untuk memperkenalkan Islam kepada saudara-saudara kita yang ada di kampung. Begitu kami datang ke kampung yang jaraknya 60 km itu saya turun dari kendaraan menuju rumah tua adat jarak kurang lebih 7 meter dari balik pintu rumah tua adat ini keluar dengan tombak dan langsung melepaskan tombak kena di betis kaki kiri saya dan saya terjatuh. Di saat saya terjatuh itu teman-teman day ribut ingin melakukan perlawanan dan saya mengatakan kita kesini bukan berperang kita kesini berdakwah. Jangankan fadlan Rasul Muhammad SAW datang ke toif dilempar sampai tumitnya berdara-dara tidak ada perlawanan sedikitpun. kecuali Nabi mendoakan mereka. Maka tugas kalian bukan melawan mereka tapi bagaimana mencabut tombak dari betis. Setelah itu saya dilarikan ke rumah sakit harus minap di rumah sakit selama 3 bulan untuk penyembuhan. Setelah sembuh saya larik pagi saya bilang sama mereka ayo kita kembali ke kampung itu lagi teman-teman ribut untuk apa kita kesana. Bukankah ustaz sudah ditombak disana? Saya bilang jangan kau bangun kebencian dengan manusia. Tugas kita berdakwah. Kalau kita tidak mendakwakan mereka kalau nanti dia umil kiamah mereka protes karena orang Islam tidak mendakwakan mereka tentang Allah dan Rasulnya. Maka kita datang. Alhamdulillah akhirnya mereka ikut saya dan kami datang lagi ke sana. Subhanallah. Begitu kami datang saya turun dari kendaraan menuju rumah kepala suku di halaman rumah ada anak tertuanya saya dialog Abang apakah ada Bapak Kepala Suku? Beliau mengatakan Bapak Kepala Suku sudah 2 minggu terserang penyakit malaria kami tidak punya uang kami tidak punya mobil sehingga tidak bisa bawa Bapak ke rumah sakit. Saya langsung jawab kami datang ke sini menjemput Abang Mama dan Bapak Kepala Suku kami bawa ke rumah sakit. Biarlah seluruh biaya kami yang tangguh. Alhamdulillah anak tertua masuk dialog dengan ibunya dan Bapaknya kami bawa Kepala Suku kami rawat dia di rumah sakit selama 2 minggu sembuh sehat walafiat kami antar kembali mereka ke kampung halaman setelah tiba di kampung kami kembali ke kota satu minggu kemudian baru kami kembali lagi di situ berdakwa Subhanallah kami disambut oleh Kepala Suku akhirnya kami berdakwa di kampung mereka selama 3 hari baru 3 hari berdakwa Kepala Suku bersama istri dan 13 anak ditambah 15 kepala keluarga di kampung kecil itu pun hijrah mengucapkan 2 kalimat sahadat dari perjalanan dakwa ini ribut lagi Fadlan ditahan lagi disuruh minap tanpa proses BHP di penjara selama 6 bulan begitu 6 bulan keluar saya mulai umumkan dakwa tidak boleh berhenti dakwa itu seperti air mengalir kapan tidak ada air mengalir di bumi penduduk bumi dan bumi kehausan begitu juga dakwa kapan tidak ada dakwa maka orang tidak mengenal Allah dan orang tidak melalui Rasulullah maka mari kita melanjutkan pekerjaan ini subhanallah kami jarak dari kota tidak jauh kami naik di atas bukit tinggal di situ selama 2 bulan berdakwa Allah kasih hidayah kepada 30 kepala keluarga syahadat ribut lagi Fadlan dicari lagi ditahan disuruh minap di penjara tanpa proses BHP selama 9 bulan subhanallah perjalanan ini terus menjadi motor motivasi untuk membawa kalimat kepada orang-orang yang belum pernah hikmah orang-orang yang belum mendapatkan hikmah orang-orang-orang yang belum mendapatkan hidayah dan megavira dari Allah maka esensi dakwa itu mengantar kalimat tauhid kepada mereka dengan cara yang asan sekalipun di wilayah mereka salah keliru terhadap kehidupan ibadah kepada Allah bahkan kitalah yang tampil membeli warna celot pencerahan dengan agama kepada mereka setelah melihat di saat hari terakhir dari bulan ke-9 mau keluar saya begitu keluar orang yang biasa menangkap saya di 3 bulan pertama 6 bulan kedua dan 9 bulan ketiga dia buka gombok penjara itu dan dia maki-maki saya kenapa anda tidak takut dengan penjara tiap minggu tiap bulan tiap tahun tidak ada orang lain kecuali wajah anda ini yang ada di ruangan ini saya bilang abang saya berterima kasih karena anda sudah mengantarkan saya untuk berdialog setiap hari di ruangan ini kepada Allah Allah mendengar doa saya tapi saya mau kasih tahu orang kayak abang ini suatu saat nanti akan ditangkap oleh Allah dan akan disiksa oleh Allah karena selama ini abang salah melangkap orang bahasa saya ini membuat dia ketakutan akhirnya dia bawa pulang saya ke rumahnya setiba saya di rumah subhanallah tabarakallah beliau suruh istri dan lima anak di luar tamu lalu suruh saya cerita Islam kepada mereka dan ini dakwah saya paling tercepat delapan jam kemudian beliau bersama istri dan lima anak pun hijrah mengucapkan dua kalimat sahadat disinilah saya mulai saya makin semangat dan saya mengatakan wow tidak ada pekerjaan yang paling bergensi tidak ada selendang yang paling indah kecuali selendang ketika diselendangi pada leher pada tubuh badan maka itu menjadi energi kita untuk mengantarkan hidayah kepada semua orang walau tubuhmu disakiti walau jiwamu dihina walaupun dicemuh dan itulah yang pernah dilakukan oleh Rasul Muhammad di dalam kehidupan sehingga kami melakukan itu terus-menerus dari perjalanan itu sampai kita bisa terobos kepada laman bahkan menggunakan teori menggunakan sabun mandi bagaimana bisa mencerdaskan saudara-saudara kita dengan cara menggunakan sabun mandi sehingga hidayah menghampiri mereka setelah mereka bersih dan itu yang kami lakukan di tengah-tengah perjalanan dakwah dengan konsep tadi memaham betul bahwa dilarang memaksa laik rovidin tidak boleh memaksa orang dalam beragama tetapi surat 16 ayat 125 yang tadi dibaca oleh Syekh Yasir tadi itu sebuah motivasi hidup yang tidak boleh ditinggalkan oleh siapapun sepanjang darah mengalir nafas masih ada pada tubuh badannya sampaikan kalimat kebaikan yang mencerdaskan yang mencerahkan tidak saja itu tapi kita harus juga memiliki moral etika karakter atau akhlak yang bisa dapat membolak-balik hati orang-orang yang belum tersentuh dengan hidayah menjadi mendapatkan hidayah karena perilaku dari seorang pegawai Nabi SAW saya termasuk pengurus yang ada di Imam Amerika Serikat itu adalah PNS pegawai Nabi SAW yang membuat aktivitas yang begitu tinggi aktivitas yang dari waktu ke waktu semakin banyak tidak lain dan tidak bukan pekerjaan Nabi yang dipegang oleh Bapak Ibu Tuhan dan Puan yang ada di Amerika Serikat sehingga mencerdaskan saudara kita yang sudah beriman untuk semakin kuat keimanan kepada Allah dan kepada orang yang berumat iman untuk benar-benar mengenal Allah dan Rasul Muhammad SAW Barangkali itu Abu Amam saya awali dengan siapaan itu mungkin ada yang bertanya saya persilahkan nanti kita akan lanjutkan baik Ustaz Fadlan Masya Allah Tabarakullah luar biasa Ustaz semoga ini juga menjadi pencerahan bagi kami yang ada di Amerika Serikat untuk berdakwah yang tidak mengenal waktu dan bahkan nyawa pun tidak kita hiraukan seperti yang Ustaz Fadlan lakukan selama berdakwah di Papua atau Irian baik Bapak Ibu sekalian sesi pertanyaan tanya jawab mungkin sudah bisa kita buka apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin sampaikan kepada Ustaz Fadlan saya persilahkan kalau tidak ada mungkin saya awali dulu Ustaz Fadlan mohon Ustaz Fadlan menceritakan lagi kenapa Ustaz Fadlan lebih terkenal atau dijuluki dengan Ustaz Sabun Ustaz mungkin bisa di-share kepada kami karena kebanyakan dari hadirin mungkin belum belum kenal siapa Ustaz Sabun itu apa dah Ustaz oke barakallah ya jadi kami pernah melakukan perjalanan ke satu wilayah yaitu jalan kaki tiga bulan baru sampai ke sana karena gak punya fasilitas waktu itu tetapi menggunakan fasilitas kaki yang dikasih oleh Allah dengan membawa apa adanya jadi waktu itu bawa sabun tujuh karton sampo odol sikat gigi untuk mencoba memulai dengan kalimat tawhid kepada saudara-saudara kita ketika kami tiba di kampung sana kami bertemu dengan tua-tua adat dan saya mencoba hari dua minggu di kampung itu kita tidak buat aktivitas dari mempelajari keadaan mereka tapi Masya Allah melihat mereka dalam kondisi itu air mata ya mengalir ya Allah dosa apa lagi dimana ada saudara-saudara kita dia punya akal dan pikiran tapi dikotori dia tutup akal dan pikiran sehingga dia seperti binatang di dalam hidupnya tubuh badannya seperti begitu nanti saya coba bawa salah satu tua adat ke pinggir sungai sampai di sana saya suruh buka cawat cawat itu dulu dikenal cawat sekarang namanya koteka lalu kami turun jebur dalam sungai naik sesudah itu saya suruh para daih berdiri depan dengan sabun sampo odol sikat ini saya di belakang mereka dan kepala suku di samping kanan saya ketika kami gosok sabun di sebelah kanan kepala suku ikut gosok sabun kami gosok sabun di sebelah kiri kepala suku ikut gosok sabun tubuh kami ini sudah penuh dengan sabun saya ambil sabun dari tangan kepala suku saya ganti dengan sampo satu botol Bapak Ibu Tuan dan Puan yang ada di Amerika ketika saya mengganti sabun dengan sampo saya bilang sama kepala suku ini sampo siram di rambut rambut jenis ini kalau belum kena air dengan sampo itu rambut tenang-tenang saja begitu Tua Adat ini siram sampo di rambutnya dia keramas rambut keribu keriting itu dia mekar kayak bunga yang berkembang sehingga busa sampo itu makin tinggi ketika busa sampo itu tinggi jatuh kena hidup kepala suku atau tua Adat ini dia cium bau harum dari sampo langsung pergi tidak mau lagi bilas dengan air ketika dia jalan para dai mengatakan Bapak Kepala Suku ini harus disiram dengan air tapi apa kata Kepala Suku tidak anak ini wangi apa yang terjadi Kepala Suku ini enam hari berturut-turut mandi tidak pernah bilas dengan air di hari ke-enam kami datang lagi mandi sama-sama turun jebur dalam sungai naik gosok sabun sama-sama sampo kami yang lain jebur untuk bilas dia justru pasang cawat dan berjalan kena matahari busa sampo itu kering di rambutnya busa sabun kering di badan beliau langsung pergi ke kebun bekerja seperti biasa seorang petani jam 2 siang dia pulang dari kebun perjalanan pulang dari kebun Allah turunkan rahmat berubah hujan kena di tubuh badannya busa sampo dan sabun yang tarik kering muncul kembali beliau gosok sampai hilang itu busa sampo dan sabun Allah ganti dengan kesegaran jasmani tiba di rumah tidur dari jam 3 sore sampai jam 9 pagi hari berikutnya pagi-pagi kami datang ke rumahnya beliau bangun tidur langsung mengatakan anak mandi yang benar itu yang anak ajarkan bapak kemarin dimanikan oleh san pencipta sehingga bapak tidur menjadi enak selama ini bapak belum pernah tidur enak seperti tadi malam oh bagaimana kalau pagi ini bapak ikut mandi dengan senang hati beliau ikut kami ke sungai mandi resmi bilas sesudah itu naik beliau tidur dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore hari itu setelah dia bangun tidur dia mulai kampanye kepada warga masyarakat di kampung besok pagi yang berkumpul di lapangan dekat sungai itu 3712 orang tua, muda, besar, kecil laki, perempuan belajar mandi menggunakan sabun mandi yang kami bawa dari pelajaran inilah sabun dan sampu itu menjadi metode untuk membuka tabir hidayah sudah-sudah kita setelah mandi mereka mengucapkan dua kali mesahadat di suasana yang belum mereka mengenal Allah tapi mereka mengenal Allah melalui metode dakwah yang menggunakan sabun mandi ini sehingga apa yang terjadi perubahan itu setelah mereka itu kami tidak tinggal dia merubah keadaan hidup mereka setelah sahadat selesai mereka kita buat konsep ekonomi untuk mereka merubah merubah mereka untuk masjid bahkan mencari dana untuk memberangkatkan mereka umroh dan haji Alhamdulillah waktu itu Pak Harto masih jadi presiden sehingga kita dengan mudah bisa memanfaatkan jabatan beliau yang penting tua-tua adat dan kepala-kepala suku bisa berangkat haji melalui kementerian agama atas rekomendasi atau nota dari Bapak Presiden Suharto di saat karena itulah membuat wartawan menulis dan memang saya kalau ke kampung itu sabun mandi biasa saya bawa dengan tonton untuk dibagi-bagikan buat saudara-saudara kita di kampung sehingga mereka memanggil Ustadz sabun mandi tidak apa-apa panggilan itu hanya panggilan saja yang penting kerja dakwah terus kita lakukan begitu kira-kira Alhamdulillah cukup jelas dan membuat haru saya pribadi Ustadz Radlan dan semoga apa yang Ustadz sudah upayakan dalam mendakwakan agama Allah semakin membuat hasil yang luar biasa insyaAllah dan kami akan terus berdoa semoga Allah tetap memberikan kesehatan kekuatan amin dan jamah untuk masuk acara tanya pertama Ustadz ini datang dari Bapak Andang Purnama pertanyaannya adalah bagaimana Ustadz merevolusi gaya hidup di sana sehingga mereka yang masuk Islam betul-betul menjalani gaya hidup yang islami misalnya tidak tidak lagi hanya memakai koteka dan tidak lagi makan babi hutan kemudian berapa persen jumlah muslim di Papua sekarang ini bagaimana situasi di lembah balim sekarang yang sudah ingin dibiarkan seperti tidak ada sentuhan modernisasi lebih terima kasih yang pertama ada saudara-saudara kita di sana setelah mereka sahadat kita tidak meninggalkan mereka kita tidak menjauhkan mereka justru kita tinggal di situ ketika kita tinggal di sana yang kita lakukan adalah aktivitas untuk mendorong mereka yang tadi memelihara babi kita ganti babi dengan peternak kambing atau sapi atau ayam itu yang kita lakukan yang kedua mengantar mereka dari waktu ke waktu sampai mereka memaham betul bentuk Islam dan Alhamdulillah kita lihat saudara-saudara kita di lembah balim sudah tiga kecamatan yang menjadi muslim hari ini mereka justru menjadi mentor dakwah dan itu dilakukan oleh adik-adik kita para daidai kita penduduk-penduduk asli lembah balim yang hari mereka berada di bahkan sekarang sudah ada pesantren sudah ada pesantren sudah ada beberapa majelis alim yang dibangun oleh anak-anak negeri yang setelah mereka memahamkan diri setelah mereka pergi umroh setelah mereka pergi haji setelah kita sekolahkan anak-anak mereka bahkan kampung mereka sekarang dikenal dengan kampung merah putih kita minta ada tentara disana ada koramil disana ada polisi disana supaya mereka nyaman beribadah kepada Allah tidak diganggu oleh siapapun dan mereka menjadi mentor untuk mengawasi wilayah dakwah di pegunungan ya kalau tadi dilembah sekarang mereka yang akan menyebar untuk melanjutkan dakwah di pegunungan dan Alhamdulillah ini berjaran terus-merus yang sudah pakai busana muslimah justru dia merawatnya dia tidak seperti dulu lagi yang sudah pakai pakaian muslim ya sudah dia menjadi seorang muslim sehingga kita bisa lihat kalau kita datang ke wamina siapa yang islam siapa yang tidak islam tetapi saya selalu memberi nasihat kepada teman-teman bahwa walaupun dia berbeda tapi jadikan dia menilahan dakwah kita di tengah-tengah perjalanan hari dan waktu-waktu berikutnya ke depan dan itu yang sudah terjadi Alhamdulillah kalau kita lihat secara statistik sebenarnya kita lihat Papua Barat itu hampir 65% umat islam karena fak-fak mayoritas kaimana mayoritas bintuni mayoritas sorong raja 4 mayoritas yang ada adalah Papua yang memang masih sedikit tetapi saya meyakinkan kepada Bapak Ibu Tuhan dan Puan yang ada di Amerika bahwa kami terus bergerak dan hari ini sudah ada 1.500 dayi yang kita siapkan di kampung-kampung mereka dan mereka belajar mereka juga ada yang bidan ada yang guru yang telah kita sekolahkan ke Jawa sekolahkan ke Medan sekolahkan ke Aceh sekolahkan ke Makassar mereka kembali ke kampung halaman untuk berdiri menjadi mentor dakwah di kampung halaman mereka sehingga adik-adik mereka anak-anak mereka juga tertarik untuk keluar belajar sehingga nilai Islam yang dibawa oleh Nabi dan Rasul itu terkuat di hati mereka jadi itu revolusi yang kita lakukan jadi tidak saja dia ini tapi mulai cara tidurnya cara makannya cara masuk toiletnya dikasih tahu kepada mereka dengan metode yang sudah diajarkan oleh Rasul Muhammad S.A.W. begitu kira-kira Alhamdulillah terima kasih Ustaz pertanyaan kedua datangnya dari Ustaz Fahmi Zubir Zakaria beliau adalah guru kami Ustaz pertanyaan beliau Ustaz Fadlan ada berapa bahasa di daerah Papua bagaimana komunikasi dengan bahasa daerah yang berbeda terima kasih Tuan Guru yang pertama bahasa di Iriana itu 424 bahasa dari 424 bahasa ini Fadlan baru tahu 59 dan bahasa yang paling lazim umum dipakai oleh mereka semua adalah bahasa Indonesia jadi kita di pendalaman tetap ada bahasa Indonesia cuman ada kata-kata kayak kalau orang Sunda menyebut kata tarada tarabule ya bagi kami ini yang menjadi energi kami melakukan dakwah sampai ke mereka selain menggunakan bahasa apa namanya mudah dalam berbahasa karena bahasa Indonesia sudah sampai di kampung-kampung tetapi yang terpenting adalah membawa ahlak tadi di tengah-tengah hidup mereka sehingga mereka lihat ini anak orang baik ini orangnya baik sehingga mereka dengan kebaikan kita maka mereka kita menjadi anak mereka maka kita mengajarkan apa mereka menerimanya dengan benar itu kira-kira baik Ustaz Fadlan sebelum pertanyaan berikutnya mungkin adalah langkah baiknya saya bajakan sedikit pengumuman atau hibawan kepada hadirin sekalian Bapak Ibu sekalian hadirin yang dirahmati Allah ini ada beberapa pesan yang perlu kita ketahui bersama bahwa Ustaz Fadlan Garamatan saat ini tengah membangun masjid dan pondok pesantren nuar di daerah Setu Bekasi masjid dan pesantren ini insya Allah akan diperuntukkan para santri asal Papua Maluku dan wilayah timur lainnya yang ingin menghapal Al-Quran dan Al-Hadis para santri ini adalah mu'alaf yang mayoritas baru masuk Islam kebanyakan dari mereka adalah yatim piatu dan kaum du'afa kepada hadirin Bapak Ibu sekalian yang ingin menifatkan sedikit harta Bapak Ibu sekalian nanti Ustaz Ahmad Damanik insya Allah akan mencatat atau memberikan keterangan pada siapa dialamatkan sumbangan ataupun dunaki Bapak Ibu sekalian baiklah kami tunggu pertanyaan berikutnya terfadal itu ada berata Yono berbanyakan oke kalau yang mau angkat tangan mau tanya silahkan langsung ada belum baca di chat oke sebentar ya sebentar oh dari Pak Duta Madin ya dari Pak Yono dari Yono dulu oke dari Mas Yono ya ya Ustaz kalau tidak salah misionaris juga gencar di Papua apakah ada usaha umat Islam di Papua untuk membendung kristenisasi jazakallahu khair terima kasih ini pertanyaan yang memang terkadang muncul di Jawa di Sulawesi apa namanya ya misionaris dimana-mana selalu ada dan kami tidak mengganggu mereka kami juga tidak mengusik mereka tapi kami tetap melakukan apa-apa yang menjadi seruan agama kepada saudara-saudara kita yang belum beragama atau yang belum mendapat hidayah dari Allah sehingga ketika mereka menjadi seorang muslim mereka yang nanti akan merasakan perbedaan sebelum jadi muslim atau sesudah muslim nah ini yang kita selalu mengajarkan kepada mereka apakah dia sekedar sahadat jawabannya tidak kita bimbing dia kita bina dia kita hantar dia dari sisi hatinya kolbunya sampai dengan sikap hidupnya bahkan dalam situasi hidup sehari-hari pun dilakukan dengan bentuk pemberdayaan yang dimana membuat mereka sehingga mereka dapat memahami bahwa dalam Islam itu betul-betul memberi rahmat sebagai cahaya sebagai penerang buat mereka di dalam hidup jadi kita tidak ada urusan kita dengan misionaris walaupun dia menggunakan alat modern pesawat punya fasilitas lengkap bagi kami adalah kami walaupun tidak punya fasilitas tapi kami bersama Allah kami bersama para nabi dan rasul dalam perkara-perkara seperti ini sehingga orang pakai teknologi tapi kami menggunakan kekuatan Allah kami menggunakan hidayah Allah rahmat Allah dan itu yang kami cari untuk mengantarkan kepada saudara-saudara kita sehingga mereka menerimanya dengan lapang dada ketika Islam sampai di hati mereka silahkan Tuhan Guru pertanyaan berikutnya oke pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Haji Dutama dan Umar beliau ini salah seorang pendiri imam Ustaz Fadlan Allah beliau tadinya bermukim di Virginia sekarang bermukim di Florida insya Allah kalau Ustaz Fadlan berkunjung ke AIS nanti bisa mampir ke rumah beliau di Florida amin 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 pertanyaan beliau apa saja dikerjakan jending yang kaya dengan dana di Papua tapi penduduk asli masih terbelakang mohon jawaban Ustaz apa ya kalau kita lihat saya boleh cerita pembodohan yang terjadi dia boleh pakai pesawat dia boleh dengan uang yang banyak tapi kan tidak ada perubahan di masyarakat kita hanya bawa sabun mandi kita hanya bawa odol sikat gigi tetapi odol dan sikat gigi itu membuka tabir bisa membuka keadaan mereka dan pada akhirnya apa yang kita lakukan rubah mereka pemberdayan ekonomi konsep hidup mereka menjadi manusia diajarkan sementara sending tadi membiarkan mereka dalam keadaan kondisi seperti begitu nah ini yang kita terus lakukan dan saya selalu mengatakan biarlah kami melakukan dan ketika kita melakukan perubahan ini mereka menjadi marah mereka menjadi benci mereka membangun fitnah tentang keadaan dakwah yang kami lakukan tapi kami tetap beradab pada ren bahwa tugas kita adalah menyeru menyelamatkan saudara-saudara kita begitu walauhualam oke pertanyaan berikut Ustaz datangnya kembali dari Bapak Andang Purnama ini mungkin melanjutkan pertanyaan beliau yang pertama pertanyaan beliau adalah mungkinkah mengembalikan Papua sebagai nuar aku yakin itu kita akan kembalikan bagaimana cara mengembalikannya saya menggunakan teori teori alas alas gelas dulu dari bawah dulu jadi makanya saya dakwanya dari kampung dulu tetapi saya juga menyiapkan dakwah tutup gelas dari atas siapa mereka anak-anak mereka dibawa keluar dikasih pelajaran ilmu yang baik nanti mereka dari atas tapi yang di kampung akan ketemu dengan mereka dan ini prosesnya kami sudah bercita-cita tinggi cita-cita mulia bahwa tahun 2045 akan terjadi Indonesia Emas Indonesia Emas itu oleh karena luar negeri yang menyimpan cahaya rahasia untuk Indonesia dan dunia itu akan kembali bangkit dan saat ini sudah mulai kita sudah mulai sudah mulai lihat kalau kita lihat dari Indonesia yang pertama sholat subuh di Indonesia orang Irian yang pertama buka puasa orang Irian sholat Jumat orang Irian pagi-pagi orang di Jakarta di Maluku dimana masih tidur mereka sudah Allahu Akbar satu jam kemudian baru Sulawesi dua jam kemudian baru Jawa Barat Jawa dan sekitarnya artinya anak-anak keriting ini sudah berdiri dengan alam membesarkan nama Allah anak-anak hitam berdiri dengan alam untuk mengatakan Allahumma salihala Sayyidina Muhammad dan mereka bangga bangga saya ayah muslim saya seorang muslim saya orang saya adalah orangnya Nabi Muhammad dan itu diakinkan bahkan hari ini subhanallah jilbab menjadi pakaian terbaik bagi wanita-wanita kita yang ada di kampung-kampung sehingga kami dari Jawa kalau balik bawa jilbab itu bertonton bahkan tiap tahun kami bawa pakaian buat saudara-saudara kita yang ada di sana dan ini mereka menyiarkan itu malahan ini juga kita lihat total masjid dari kubah-kubah yang kita bawa dibawa oleh umat Islam disumbangkan untuk saudara-saudara kita sekarang beterbaran kubah-kubah masjid sudah ada di negeri sana di kampung di pantai di gunung di lembah nanti kita kalau datang satu waktu ke lembah satu kampung tiba-tiba kita mendengar ada sholat duhur ada orang yang ajat tiba-tiba kita datang ke sungai kita lihat ada orang yang ajat itulah yang kita lakukan sehingga sudut-sudut bumi yang ada di wilayah luar itu akan menjadi cahaya besar buat Indonesia sehingga saya bilang sama teman-teman di Indonesia Barat Indonesia Tengah bahwa biar percayakan kami untuk melakukan hal ini dan kami tidak saja berhenti di Irian Jaya justru kami sudah masuk ke Port Borosbi ke Irian Timur untuk memperkenalkan Islam dan Alhamdulillah dari waktu ke waktu satu dua tiga lima sampai sudah mulai puluhan dan ini kami bekerja terus dan mohon dukungan doa dari keluarga besar Imam Center yang ada di Amerika Serikat sehingga ga'wah kita tetap hidup amin semoga Ustad belum ada pertanyaan lain saya boleh tanya Ustad silahkan saya pernah melihat rekaman video yang dibuat oleh salah seorang saintis atau ulama dari Malaysia yang menceritakan tentang pergerakan suara azan yang dimulai dari Timur Indonesia Ustad ya di samping itu juga saya mengkaitkan dengan pernah keterangan Ustad saya dengarkan di dalam salah satu ceramah Ustad bahwa aslinya orang Irian adalah kaum muslimin apakah ini memang berkaitan dengan itu Ustad berkaitan dengan berawalnya azan dimulai dari Indonesia Timur kemudian adanya kerajaan-kerajaan Islam yang mendulu jauh sebelum para misionaris datang ke Papua mohon penjelasan Ustad terima kasih apa namanya apa kita apa namanya melakukan ini terus menerus kepada saudara-saudara kita bahkan kita membimbing mereka dari waktu ke waktu dengan bergerak terus kepada saudara-saudara kita agar mereka faham betul tentang Islam bahkan abad 12 dengan masuknya Pasai mengantarkan Al-Quran sehingga di fak-fak itu ada bahasanya begini kami hari ini tidak tahu apa-apa kami tidak mengerti Al-Quran tapi para guru dari Pasai itu datang mengajarkan kepada kami suatu saat nanti kami akan menjadi cahaya untuk semua sehingga ya sekarang minat dulu bukan susah orang masuk pesantren sekarang minat masuk pesantren bahkan pesantren sudah dibangun di mana-mana di Irian baik di Papua Barat Papua maupun Papua semua ada di sana karena mereka sudah memahami betul tentang nilai-nilai Islam yang diajarkan oleh Nabi s.a.w. tinggal orang yang mengajarkan yang harus serius dan sabar menghadapi saudara-saudara kita berbeda memang kita berdakwa di Maluku di Jawa di Sumatera tetapi menghadapi mereka ini kita perlu mengambil hati mereka dengan energi Islam dan ahlak yang baik untuk mereka nah ini yang kami lakukan untuk mereka sampai hari ini bahkan hari ini kita sudah ada jai yang melakukan mendampingi mereka itu kurang lagi ada 1.500 yang di kampung-kampung apalagi nanti ini menjelang puasa ini subhanallah dan perlu saya kasih tahu bahwa dengan gerakan dakwah seperti ini itu menjadi kekuatan Indonesia yang besar dan saya meyakinkan bahwa diri yang tidak akan memisahkan diri dengan Republik Indonesia karena dakwah ada pertanyaan tiga lagi ditambah dengan satu yang raise hand yang angkat tangan sebelum saya berikan kesempatan kepada Mas Toha dan dua pertanyaan atau tiga pertanyaan lagi yang tertulis di kolom chart baiknya saya bacakan pemberitahuan datangnya dari Bapak atau Ustaz Ahmad Damanik kepada hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian yang ingin menyumbangkan atau menginfakan sebagian rezeki untuk yayasan Al-Fatih Kapanusantara bimbingan Ustaz Fadlan Garamatan silahkan alamatkan ke BNI Syariah kalau tidak salah ini rekeningnya ditulis nomor 02724 55 639 BSM 7107 281724 jadi kepada hadirin hadirat sekalian yang ingin menyumbangkan silahkan alamatkan keyayasan Al-Fatih Kafah Nusantara sebagaimana tersebut atau tertulis di kolom chart baiklah pertanyaan berikut saya persilahkan kepada Mas Toha Toha Rudin terima kasih Bang Fero Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Semangat banget semangat sekali Ustaz singkat aja Alhamdulillah saya pernah kerja di Papua saya pernah tinggal di Jayapura dan Wamena waktu itu kami ada proyek penelitian tentang jamaah tablet kami berangkat dari universitas di Humboldt di Berlin kami tinggal di sana meneliti itu kami senang Papua itu indah dan sebagainya cuma Ustaz ada satu hal yang membuat kami itu agak was-was ya tadi di akhir statement Ustaz hakul yakin Papua tidak akan memisahkan diri dari NKRI tapi Ustaz pergerakan di luar sungguh luar biasa beberapa saat yang lalu sudah deklarasi presidennya sudah ada bukan tak hayal Ustaz bukan tak hayal lagi itu apa walau walau bisawab jangan sampai terjadi tapi Ustaz jelek-jeleknya kalau sampai Papua itu merdeka gitu ya kekhawatiran kami tentang ini Ustaz aset-aset muslim belajar dari pengalaman timur-timur Ustaz timur-timur itu aset-aset muslim itu banyak yang dibakar ya kan jadi seberapa hebat Ustaz benteng-benteng kita yang di sana Ustaz kami tinggal di masjid itu Ustaz saya tidur di masjidnya teman-teman di jamaah tablik yang di Jayapura beberapa hari langsung kami terbang di Wamena di puncak jaya di puncak jaya kami tinggal dengan kepala suku di sana kita tracing juga yang tadi Ustaz sampaikan tentang agama Islam dan beliau punya apa namanya tendramata untuk disimpan gitu ya itu Al-Quran lah kami melihat sendiri terima kasih Ustaz mohon penjelasan lagi Ustaz seberapa yang hebat ya bentengnya kita Ustaz kalau seumpamanya Papua itu sampai lepas bagaimana dengan nasib agama Islam Ustaz karena hakul yakin kita akan ditolong oleh Allah cuma kan kita tidak boleh lengah ya kan misionaris dan negara-negara yang mendukung apa namanya salibis itu sangat kuat Ustaz syukuran Ustaz oke terima kasih apa namanya pertama yang perlu dilihat jenis pulau ini pulau ini memang dari idola masyarakat dunia dari seluruh orang semuanya yang perlu dipahami itu bahwa masyarakat itu hidup memilih kalau yang kemarin sudah mau dekalsasi jadi presiden pertanyaannya dia deklarasinya dimana dan itu kan kampanye orang-orang yang tidak mengerti tentang keadaan hidup masyarakat yang ada di bawah tidak saja itu bahkan kita lihat ada sekelompok orang yang kita menggunakan dana OTSUS tapi dana itu dipakai untuk menghantar pemerintah tetapi kami bekerja ini saya menyebutnya double di mana ada dakwah di dalamnya ada Indonesia di mana ada Indonesia dakwah ada di dalam dan kami sudah lihat sendiri bahwa sampai dunia kiamat pun dia tidak akan bergeser sedikitpun mereka hanya begitu-begitu saja ribut-ribut begitu saja dan ribut-ribut mereka itu sekedar mencari uang saja kalau sudah dapat uang udah diam lagi kalau itu yang menjadi pikiran mereka bakal disinilah kita bekerja dengan dakwah bekerja dengan konsep memberdayakan mereka mengangkat derajat mereka merubah mereka melibatkan mereka yang sudah Islam untuk menguasai TNI polisi dokter bidan perawat guru bahkan mereka tampil menjadi anak sendiri yang memiliki sesuatu hari ini memang kecil nampaknya kecil tetapi aku yakin kita masih punya pergerakan 10 tahun 20 tahun akan datang warna-warna itu akan mewarisi republik dengan dua kalimat sahadat yang baik terima kasih Ustaz terima kasih baik terima kasih Ustaz ini ada lima pertanyaan Ustaz tiga diantaranya adalah pertanyaan yang sudah ditanyakan maaf maksud saya tiga penanya adalah yang pernah bertanya sebelumnya dan untuk itu saya beri kesempatan kepada dua orang ibu yang pertama dari Ibu Sri Santoso dan yang kedua dari Ibu Jasmani Thomas pertanyaan dari Ibu Sri pertanyaan dari Ibu Sri Santoso adalah berapa orang asli Irian yang jadi Ustaz saat ini apakah sudah ada Ustazah asli orang Irian Ustazah sudah banyak Ustazah sudah banyak Ustazah juga sudah banyak sudah ada yang menjadi ketua MUI sudah ada yang menjadi pimpinan kepala sekolah SD SMP SMA Yayasan Pendidikan Islam sudah ada di seluruh Irian itu ada namanya Yayasan Pendidikan Islam dan itu adalah anak-anak kita semua di sana baik kepada Ibu Jasmani Thomas mungkin bisa dibaca tulisan ulang tentang kemana donasi ataupun sedekah yang bisa dialamatkan baiklah pertanyaan berikutnya saya sampaikan pertanyaan dari Bapak Duta Madin Umar dari Florida pertanyaan beliau adalah sebagian berikut Papua begitu luas apakah Ustadz juga dibantu oleh da'i lain kita kolaborasi dalam da'wah ini kita kerjasama dengan semua lembaga termasuk di dalamnya ada Hidayatullah ada apa lembaga Muhammadiyah dan lembaga-lembaga lain yang bersama kita termasuk dengan orang-orang yang melakukan aktivitas di tempatnya untuk membantu kita dalam rangka melakukan penyegaran da'wah itu yang kita lakukan sampai hari ini terima kasih tidak akan pernah berhenti tantangan selalu ada tapi kalau da'wah itu dipikirkan dengan tantangan kapan kita mau berda'wah jadi saya selalu menjadikan seluruh tantangan da'wah dimana saja itu adalah vitamin da'wah marilah kita kita mengambil tantangan ini menjadi energi da'wah berikutnya tantangan hari ini menjadi energi da'wah berikutnya sehingga tantangan ini menjadi analisa kita untuk menyusun strategi da'wah berikutnya sehingga kita bisa mencapai hasil baik-baik baik Ustaz terima kasih Ustaz pertanyaan terakhir mungkin ya apakah Ustaz khawatir jika ada gerakan yang ingin memerdekakan Papua dari Indonesia tidak terlalu karena menganggap pertama kita ini bekerja dengan Allah kita bersama Allah kita melakukan akisah karena Allah dan Allah menjaga apa-apa yang kita lakukan dan itu sudah jaminan Allah kepada kita di dalam da'wah jadi ketika ada sekelompok orang yang ingin melakukan ingin menghalangi Allah jauh lebih baik makarnya daripada apa yang mereka lakukan begitu kira-kira begitu kira-kira baik apakah masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan pada hadirin sekalian atau ada tambahan pengumuman dari Dewan Da'wah Imam Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam 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 Ya mungkin ini pertanyaan penutup Haji Firo ya pada jam 9.17 pertanyaan Ustaz begini kita kan sekarang di Jika ini juga ingin mencontoh dari apa yang pernah Ustaz lakukan semangatnya itu tentu totalnya berbeda apalagi di dalam kondisi yang seperti sekarang ini banyak jemaah untuk datang ke Mujid karena kondisi COVID kira-kira dari pengalaman Ustaz apakah bisa kami kepada kami penggerak dakwah di Amerika ini supaya bisa tetap istiqomah dan kita tidak takut dengan perubahan yang ketiga kita tidak mampu menjalani tantangan yang tantangannya lebih berat di sana nasihatnya Ustaz yang pertama seorang dayi itu harus tampil seperti air hujan dia harus tampil sebagai air hujan yang berkemampuan untuk menjernih segala suasana melunturkan apa-apa yang menurut mereka bertentangan tapi ketika dia kebeningan jiwanya kebeningan gerakannya kebeningan niatnya maka itu menjadi kekuatan lakukanlah sesuatu yang akan mendatangkan manfaat bukan saja untuk diri kita tapi justru berkemampuan merubah orang lain untuk mendapatkan kebahagiaan langsung dari Allah yang kedua kita ini tugasnya beribadah di atas muka bumi maka lakukanlah ibadah sebaik-baiknya sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi kita menjadi manusia yang manfaat buat manusia yang lain kita menjadi orang yang bermakna buat orang yang lain dalam bermakna maka jadikan kita menjadi mahluk hidup yang mengantar kehidupan kepada mahluk hidup yang lain yang dimaksud dengan mahluk hidup yang lain adalah mahluk yang mendapatkan hidayah dari Allah s.w.t nggak perlu merasa bosan nggak perlu merasa puas nggak perlu merasa lelah kecapean tapi buatlah kebaikan yang satu rebutlah kebaikan berikutnya begitu kira-kira baik terima kasih Ustaz ini mungkin ada pertanyaan terakhir Ustaz dan kepada hadirin sekalian sudah sudah hampir waktunya kita mengakhiri kajian kita bersama Ustaz dan Karamatan apabila nanti ada pertanyaan-pertanyaan menyusul bisa ditanyakan mungkin melalui chat ataupun melalui email insyaAllah pertanyaan datangnya dari Rosyadi Family Ustaz apakah pemerintah RI secara resmi juga melakukan misi dakwah Islam di luar dari yang Pak Ustaz lakukan saat ini demikian saya kira pemerintah Indonesia kan sudah memiliki kementerian agama dan dimana kementerian agama melakukan pembangunan asrama madrasa sekolah-sekolah Islam yang ada di tengah-tengah masyarakat dan Aliyah sudah ada Senawiyah sudah ada di luar Yayasan Pendidikan Islam dan dibangun oleh umat Islam yang ada di seluruh tanah Irian Jaya itu sehingga antara kementerian agama dan lembaga-lembaga Islam bersama yang dilakukan oleh kami AFKN itu berjalan terus-menerus tetapi kami terus berada di di garda ke depan untuk menyampaikan pesan dakwa kepada saudara-saudara nah sementara mereka kementerian agama dia membangun fasilitas yang disiapkan melalui tadi madrasa di wilayah kampung sehingga bertemu dan ini sudah menjadi program yang dibuat oleh pemerintah melalui kementerian agama aduh alhamdulillah mahasiswa rujur rujur ya baik sekali lagi kepada hadirin hadirat yang meniakkan Allah kepada bapak ibu yang ingin bersedekah atau menginfakan sebagian rezeki yang akan disampaikan kepada Yayasan Al-Fatih Kapanusantara. Bisa ditulis sesuai dengan pesan yang ada di kolom chat ini. Infak, sodakah Bapak-Ibu sekalian bisa dialamatkan ke Yayasan Al-Fatih Kapanusantara dengan alamat BNI Syariah dengan nomor rekening 0272 455639 BSM 710-7281724 Apabila kurang jelas, bisa ditanyakan kepada Bapak Nurholis di Imam ataupun kepada Sekretariat di Imam Center. Bapak-Ibu sekalian, sebagai acara penghujung, Marilah sama-sama kita mendengarkan doa penutup yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Fadlan Garamatan sebelum kita mengakhiri kajian kita pada hari ini. Pada Ustadz. Dapat Ustadz. Inna Allah wa malaikatahu yusallun ala nabiyya ayuhal ladina amanu sallu alaihi wasallimu tasliman. Allahumma salli ala sallinamu khabadin fil awalin wal akhirin. Wassalamu radiyallahu tabaraku ta'ala ansadat in ashabu rasulillahi ajamain. Amin. Alhamdulillahirrabilalamin. Hamdan hamidin. Hamdan naimin. Hamdan syakirin. Hamdan yuafini amahu wa yukaffi majidah. Ya Rabbana lakalah hamdukama yan bagili jalali wajahikal karim wa azim sultanik. Allahumma suli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi syaridina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkau yang menemani segala yang sendiri. Engkau yang menghibur segala yang duka dan sedih. Engkau yang menyambung segala yang patah dan putus. Sekiranya malam hari ini, keluarga besar Imam Center Amerika Serikat yang sedang membangun silaturrahmi dalam rangka menggali ilmu, membangun kekuatan dakwah. Sekiranya ini menjadi pengetahuan. Maka ya Allah, Rabbi jikna ilma wa razukna fahmah. Berilah fahaman kepada kami dalam perjalanan hidup dakwah ini. Jauhkan kami dari segala musibah, bala, dan bencana. Jauhkan kami dari virus, wabah, dan penyakit. Tapi dekatkan kami dengan hidayah, petunjuk, sehat, wal'afiyah. Allahumma aftaf lana abu'ab al-khair, abu'ab al-barokah, abu'ab al-nikmat, abu'ab al-sehat, abu'ab al-kuwah, abu'ab al-salamah, birohmatika, ya rahama rahimin. Ya Allah, jadikan lisan kami lisan yang penuh dengan dakwah. Gerakan kami dengan dakwah. Tetapan kami dengan dakwah. Dan jadikan ini menjadi simbol-simbol akhlak yang kami mampu lakukan Untuk mencerdaskan dan mencerdaskan hamba-hambamu. Mendapatkan hidayah dari engkau, ya Allah, ya Rabb. Rabbana atina fidunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa kina azab benar. Wa dhaqinal jannatamal aburur. Ya aziz, ya gufar, ya Rabb al-alamin. Subhana rabbika lizzati amai, ya sifunu salam alal mursin. Walhamdulillah, ya Rabb al-alamin. Mohon maaf lahir batin untuk seluruhnya. Oke baik Ustaz Wadlan. Sukkran katsiran wa jazzakumullahu khairan katsira. Wa iya kum. Pada bapak-bapak-bapak sekalian, demikianlah kajian ataupun tausiyah yang dicampaikan oleh Ustaz Fadlan Gadamatan hampir satu jam setengah yang lalu. Semoga Allah akan selalu memberikan kekuatan kepada Ustaz Fadlan, khususnya dalam berda'wah. Amin, ya Rabb. Semoga Allah akan tetap memberikan kesehatan kepada Ustaz Fadlan, berserta keluarga. Amin. Dan semoga Allah juga akan mempertemukan kita suatu saat di Amerika ataupun di mana saja kita. Amin, amin. Dari saya, Abu Aman, dan segenap tim kajian pada hari ini mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak-Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekeliruan atau segala salah dalam ucapan. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Tetap Allah lindungi kita dari bahaya COVID nanti, insyaAllah. Demikian, Bapak-Ibu sekalian. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, maksudnya sama-sama kita memberikan Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa al-Asri innal-Ibd. Al-Israni. Illa alladina amanu wa amilu salihati wa tawasul bil hafri wa tawasul bil sabrin. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyuhadu anla ilaha ilahan, asyuhadu anla ilaha ilahan. Asyuhadu anla ilaha ilahan. Astaghfirullahaladzim. Terima kasih. Ustaz Fadl. Yang ingin silatuh rahim kepada Ustaz Fadlan. Masih ada 3 menit lagi Mungkin Ustaz Ustaz Fasilan Membuat kita semangat untuk berdakwah Berdakwah Salam buat semuanya Barakallah Masya Allah Masya Allah Mohon foto bersama Mohon foto bersama Dengan Ustaz Fadlen Pak Presiden silahkan foto Ya Mohon Mohon